Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para driver and passenger Kembali lagi di serif Senang nyari gen berotomotif Spesial sekali kenapa saya menggunakan baju seperti ini Karena tamu saya hari ini Sahabat saya ini Dia adalah seseorang yang bisa dibilang Sakti Mandraget Atau sakti Mandra guna-guna Jadi dia itu bisa menghentikan hujan Dia bisa menyembuhkan orang keserupan Kurang lebih sama seperti saya Tapi kita tidak tahu kekuatan siapa yang lebih sakti antara saya dan dia Karena kita masih melakukan pertandingan-pertandingan terus Kalau mau lihat langsung di IG-nya Dia di Reels-nya ada Langsung saja ini dia sahabat saya adalah Arief Alfiansyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara Arief, Mas Arief Mas Arief ini Jangan gitu anjir Kagu banget bang Sen Tapi Rip, beneran nggak sih lu tuh kalau bisa-bisa gitu beneran nggak sih? Gue ini beneran penasaran Nggak, karena kan basic dulu SMA kan Extra kulir ku tenaga dalam gen Ada namanya Extra kulir ku tenaga dalam? Iya, lembaga seni olah pernafasan terhadap tunjung namanya Kayak Mahatma gitu bukan? Kayak Beda lagi? Bukan, kayak Satiran Nusantara itu sama tuh Kayak yang jurus, 10 jurus gitu gitu Memang pernafasan dulu Pernapasan, tapi ada silat-silatnya bela jenis bukan? Nggak ada, nggak ada Jadi pernafasan kok Olah nafas, olah nafas Beneran olah nafas Apa aja yang dipelajari kalau Kalau tempatku ada kayak 10 jurus gitu 10 jurus gimana? Ada 1, 2, 3, ada fungsinya masing-masing gitu-gitu gen Iya, gue pernah denger cerita lu Katanya lu pernah ngetes ilmu kebal Iya Ngetes ilmu kebal, nantangin orang ya apa? Bukan, dulu kan ada materi kebal kan Terus dikasih lah, dicoba Di depan gurunya Gini, bener-bener Kebal tuh Kebal, gini-gini Nah, terus temanku kan juga ada yang ikut juga Nah, cuman tipe aku itu adalah tipe orang yang Penasaran sama hal-hal begitu Nah, karena aku nggak mau nyoba di diriku Ke temanku, aku stay plus dia Stay plus, stay plus Di SMA, stay plus Yaudah, dikini Lu stay plus tangannya dia? Iya, kan kebal kan Iya, semuanya kebal Coba dong, coba ini Ters, masuk Berdarah? Berdarah, ada berdarah dikit kan Stay plus kan Cuman di sini doang Tapi masuk Kok bisa masuk? Berarti juga kebal Lu percaya nggak kebal itu ada? Maksudnya, orang kebal itu bisa? Lu percaya Sekarang kayaknya lebih ke logis deh sekarang Sekarang nggak terlalu Sekarang kan Aku kuliah akupuntur akhirnya Di akupuntur itu belajar Mungkin orang belajar hal gaib Tapi di sana itu ada Anatomi, fisiologi akupuntur Ada belajar tentang kelistrikan Sebenarnya kita itu Ada koneksi tentang listrik gitu Itu ada ilmunya gitu Kelistrikan Bahwa kelistrikan tubuh itu ada gitu Kenapa kita Misalnya kita ngeliatin orang nih Terus orang itu kayak Eh, koknya ada yang ngeliatin Nah, itu kelistrikan tubuh Itu kelistrikan Bukan menurut kami Yang belajar dari situ Bukan hal gaib Memang ada kelistrikan Bukan indrakenam Bukan gitu-gitu ya? Maksudnya itu biasa aja Semua orang bisa sebenarnya Iya, ada kelistrikan Terus kan di tempatku juga ada Kan lembaga penelitian kan Terus itu air ponari Diteliti Banyak lah Air ponari diteliti? Ada, diteliti Hasilnya? Hasilnya itu ya Sugesti Sugesti gitu ya Sugesti ya? Dulu kan tradisional kan Aku pun turut kan dulu tradisional Karena diteliti Jadinya bukan tradisional lagi Modern Modern Nah, salah satu medis lah Udah medis kan Karena ada kuliahnya juga kan Ada Dan lu sekolah? Sekolah, D3 aku pun turut Kenapa lu sekolah aku pun tur? Maksudnya Dari banyaknya jurusan yang umum nih Orang kan Kayak ngambil Ekonomi lah Apalah gitu Pendidikan lah Kenapa aku pun tur? Lu tuh mikirnya gini Jurusan ekonomi Teknik kan banyak penganggurannya Iya Nah, kalau aku ikut aku pun tur Kuliah aku pun tur Paling nggak Nganggur Ijaznya aku pun tur Berbeda gitu kan Nganggur sejarah Iya, sama-sama nganggur nih Sama-sama nganggur Kalau ekonomi kan banyak nih Begitu ada lowongan Rebutan Kalau ada aku pun tur Nganggur sedikit Iya Tapi begitu ada ini Ya paling iniannya sedikit juga kan Saingannya Oh iya Sekarang kita ngomongin mobil lu nih Nih, ini adalah Mobilnya adalah Mitsubishi Mirage Mitsubishi Mirage Tahun berapa nih? Mitsubishi Mirage Ini tahun 2013 Ini tahun 2013? Oh, ini gue dulu pernah naik mobil lu Tapi bukan yang ini ya Dulu ya Yang di Surabaya Itu Picanto masih Picanto 2000 berapa ya Yang hujan gelap banget Kacanya berembun Dari dalam berembun Jadi kacanya tuh ada embun Dilap dari dalam nggak bisa kan Embunnya tuh gue lupa tuh Ini gelap banget trip Ingat gue itu dulu tuh Gue nebeng mobil lu waktu itu Oke, sekarang kita lihat-lihat mobilnya Ini lu udah punya berapa lama berarti ini? Ini kayaknya 3 tahun jalan keempat 3 tahun setelah Picanto langsung beli ini Setelah Picanto Terus karena ke Jakarta Buat modal dan lain Sama ada beberapa Inilah, utang lah gitu Ya udah, akhirnya Nabu-nabu-nabu beli ini Berapa ini waktu itu lu beli secondnya? Beli 80 sekian ya Oh murah ya, 80 juta ya Maksudnya nggak terlalu ini ya? Nggak Aerodinamis Angin lewat sini Angin, oh jadi bodi nggak limbung ya? Kalau ada angin bodi nggak limbung gitu ya? Jadi kan ada ke tempat angin dari sini kan Ada ngegoyang Ini masuk dia Masuk dia set Oh, kayak Ngelempar gitu Oke Ini ketabrak sih sebenarnya Ya ketabrak berarti Ini ketabrak ini Ketabrak dari Ketabrak sama Ada motor Ada naik motor Jam 1-2 malam Dia tuh habis Dua shift Kerja dua shift Antuk Terus dia Pas aku jalan lurus Terus dia tiba-tiba gini Dua Nabrak Nabrak Dia sampe kejahit semuanya Anjir Ngeri banget ini Parah Tapi dia minta ganti rugi? Nggak minta ganti rugi sama lu? Nggak Karena dia Salah Ngerasa salah Tapi orang tuanya Kan ada orang tuanya kan Tuh Ngoceng-ngoceng dia Ganti dong ini anak saya Ini Nggak mungkin ini Terus Anaknya ditanyain Karena udah ngantuk Parah Dia begini Udah ngantuk Terus ditanyain dokternya juga Kan ku bawa dokter Kan rame awalnya Ini tanggung jawab Ya ayo ku bawa Akhirnya bapaknya dateng Semuanya Ya udah Saya laporin Ya udah laporin Kebetulan sebelah kan ada Polsek gitu Ya udah laporin Ya tapi ini Dia minta Kayaknya sih minta ini Minta ganti rugi dan lain-lain Ya kalau minta ganti rugi yaudah Ganti-ganti punya aku Ku ganti apa Ini mau gitu Kerusakannya dia Tapi akhirnya damai Berakhir dengan Damai Karena dibawa ke rumahnya Velgnya nggak mau diganti Nggak mau Gue gantiin Apa? Gue gantiin Nggak mau Nggak mau Rugi 6 juta nih Nggak apa-apa Nggak 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 mau Nggak mau Atau bodi kit deh Bener ya Bener gak nih Ada gak Bodi kit Gue pasangin disitu Rugi ntarau gen Hah Nggak lo penipu loh Dikenal penipu loh Nipu-nipu orang loh Puasa-puasa ini gen Dikenal penipu Lumayan nih Soalnya gue tanya Katanya Satu setengah Lagi 2 juta Ini Kagak Kagak sampe ini mah Bener Karena ini Semuanya katanya Ini tuh Nggak Ini Ditari Nggak bisa Bro Ya ampun Ini lo bawa ke ketok magic Ini mah kagak ini Bener deh Karena lewat ininya Garis air Garis airnya ini Iya ininya nggak bisa Masa nggak bisa sih Udah Udah nyampe aku di ketok magic Oke kita coba lihat Lihat lagi kelilingnya nih Ini masih standar semua ya Standar banget Kaca film juga masih yang lama nih Dari bawaan kayaknya Iya kayaknya Kayaknya ya Kayaknya iya Tuh masih standar Nggak ada lo apa-apa Lu tuh emang nggak hobi Modif-modif mobil gitu ya Rip ya Nggak hobi Awalnya tuh mau ganti pelek Yau yuk Enggak Enggak Terus kata Pras jangan gitu Enggak Pras yang bilang Daripada ganti pelek Ntar ini aja Ini kan mobil Apa sih Mobil petarung dulu nih Iya mobil buat Ini lah buat kerja lah Iya Nanti deh Yang mobil berikutnya gitu Ini pengennya itu Ku ganti pelek sebenarnya Oke Rencana mau ganti nih Berarti ini kemungkinan mau dijual Iya Kalau ada yang nawar nggak apa-apa Kalau ada yang nawar nggak apa-apa Mau dijual tapi ini ya Rencana ya Jual berapa Ada ntar lihat pasaran dulu Gua DP aja Beneran kan nih Lu Enggak lu Selalu ini Peleng masih 6 juta Peleng 6 juta kan Kalau ini kan DP Ini harga 80-an masih Mas udah Gua DP 700 Eh 700 dapat apa Kucoputin ini DP mobil Gua bawa BPKB lu pegang Gua udah kayak penipu Beneran ya Ngomongannya Beneran penipu Rigen Mang Berengsek Rigen Ntar Gua ada klarifikasinya Langsung ada buktinya Di Youtube lu Siapa yang punya otak Gua yang diserang Mampus lu serang Pasukan Padang Pasukan Padang Pantai 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 Amang Pantai Gak apa-apa Tapi gua seneng Malahan Maksudnya kemakan Ternyata mereka Ini kemakan Kok bisa percaya Bisa percaya Ya udah lah Biarin lah Gak usah klarifikasi Biar makin bergulir Kita coba Cek ke dalamnya ya Di dalam mana Wiss Mitsubishi Mirage Kunci dimana kuncinya Ini Tapi ini udah ada Naik turunnya nih Keren nih Naik turun Kalau yang city car Dan naik turunnya tuh Enggak yang keras Oh ya enak Ini masih bisa Masih oke Masih oke nih Apa sih namanya Istilahnya ini tuh Arma apa gitu kali ya Ini masih bisa diatur Ini headroomnya lumayan Wih aku udah Headroomnya ini tinggi lah Cukup lah ini Ini kan soalnya bisa diatur Ini bisa direndahin lagi Tuh ini udah paling tinggi tadi nih Betul Bisa direndahin tuh Ini tuh pengenku sebenernya tuh Sebelum beli ini Itu Yaris Yang bakpao rapi Yang Oh yang lama Iya Iya Itu pengen modelnya itu Cuman Karena budget gak ada Kayaknya ini salah Bentuk-bentukan Tembom-tembomnya Keren ini Ini maksudnya cukup Oh ini juga udah Udah teleskopik ya Oh gak basi Teleskopik doang Belum Yang tiltnya belum ada Eh iya kayaknya tilt apa-apa gitu Ya Allah kuncinya nih Dilak banget Siang banget bro Oh kilometernya udah 100.6.512 Lumayan lah ya Lumayan lah Sering bolak-balik Surabaya ya Loh ya Paling dipakai 3 kali 2 kali Dan suaranya masih halus ya Masih Kalau service masih Gak pernah telat Dan ini loh Bisa pake Start-stop engine Yang angkotnya peras nih Ini kayaknya bisa nih diganti nih Ini tipe yang bawah Soalnya ada yang Atas kan exit Ini AC juga AC juga ada Beberapa mode Ini ada yang Kemuka Ada yang ke kaki Jadi cukup enak ini Ini Apaan aja AUX AUX Bluetooth udah ada? Bluetooth belum Oh belum ada Bluetooth Oh Masih 2013 juga kan Iya Terus ini juga ada Defogger juga belakangnya Defogger itu apa? Yang buat ini Biar gak berembun Kaca belakang Ada Terus di depan juga ada nih Yang buat gak berembun nih Keren ya Mirat sih ya Dengan harga 80 juta ya Maksudnya ya Sekarang Mungkin ya Mungkin turun-turun juga 70 80 udah dapet yang bagus lah Ini lo dapet hitungannya bagus nih Kalau misalkan Lo nyari mobil Dengan budget 80-70 sampai 80 juta Mirat juga oke sih Menurut gue Kalau sekarang itu Yang lagi ramai itu Karimun Wagon Biasanya itu orang juga ngambil Brio-brio Harganya kadang 90 sampai 100 gitu Yang brio lama? Brio-brio Iya brio-brio lama Bukan yang bakpao kan Brio-brio yang lama Yang masih yang dulu tuh Yang kaca Cuman Kalau untuk fitur Sebenarnya hampir sama kayak ini Kenyamanan sih ya Kurang tau ya gue ya masih Coba boleh ditutup sedikit Lo teriak di depan ya Lo nyanyi gitu Lo nyanyi-nyanyi gitu di depan Tapi cara moniknya gue simpen Jangan pake Coba Soalnya kalau itu kan Bocor Oh kalau itu ini sih Bocor di luar Iya Gue buat ngetes ini-annya Ke kedapannya juga lumayan oke sih ini ya Untuk ke kedapannya juga Si Arief di dalam nyanyi Dia berjoget juga Dia kita Nggak bisa terlalu denger Dan nggak bisa terlalu melihat dia Gitu Karena ini kacanya cukup gelap nih Tuh Bahkan Kayaknya kalau gue liat Dia mimiknya tuh kayak berteriak Tapi disini gue tidak Tidak ngeliat Nah tuh Bagus sih nih Untuk ke kedapan suaranya Oke juga ya Mirets Gue juga baru tau nih Gue baru ngerasain naik Mirets Oke Hah Kagak kedengeran Bagus nih Ke kedapan suara oke Lumayan mantep Untuk ke kedapan suaranya Keren ini Sekarang kita coba Untuk duduk di baris kedua Ini adalah posisi menyetir gue Posisi menyetir gue Dengan tinggi gue Sekitar 170 cm Ini posisi menyetir gue Posisi lumayan nyaman lah Sekarang gue akan ke belakang Kita akan coba Boleh dipegang? Kita akan coba Untuk Tidak ada Posisi duduk di belakang Oke Wow Ini Amazing Surprisingly Gue cukup shock sih Kenapa? Ini tinggi gue 170 cm Tadi posisi gue mengendara Dan ternyata disini Masih cukup luas guys Ini masih ada sekitar Sembilan jari Sembilan jari metet Untuk jarak posisi duduknya Ini 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 Lack roomnya oke banget Untuk head roomnya juga oke Ya walaupun agak cepet Tapi ini kan city car ya Jadi kita harus memakluminya Tapi untuk posisi duduknya Ini lumayan sih Gue masih ngerasa Nyaman banget Nyaman banget Cuman yang jadi bermasalahan Dari mirat sini Kekurangannya adalah Untuk posisi duduk kursi di belakang Ini dia masih belum Yang bisa diatur Kayak yang di depan ini Jadi dia udah tetap Udah gak bisa diini Ini kalo diganti Dan bisa ditinggiin Ini enak banget sih Nyaman Keren sih menurut gue Mirat sini Cuman yang jadi masalah nih Rip Apa Lu merasa diri lu sakti Tapi gue ngeliat Mobil lu itu kayak Penyok gitu Iya Gue kasih ini deh Gue coba Bantu Supaya mobil lu ini Terlindungi Jadi Tidak akan ada tabrakan Gitu gitu Maksudnya Tidak akan Terhindar lah Gak apa Gak apa ya lu ini Asuransiin Terhindar dari hal-hal yang Lu kasih asuransi ke gue Buat mobilku Atau apa Udah tenang aja Boleh minta Alat-alat gue Ngapain gen Pake gini-gini gen Nah Ini Kan gue bisa gini-gini Gak usah pake itu-ituan Kan gue bisa gini-gini Gak usah pake itu-ituan Gak usah pake itu-ituan Mobil lu aja Mobil lu ntar kenapa-kenapa Lu belum jago-jago banget Lu mobilmu Pernah kenapa-kenapa gak Pernah dulu Waktu gue masih belum Sadar dengan kekuatan gue Nah berarti mobil lu aja ini Buat mobil lu gue kasih Mobil lu aja ini Enggak Ngapain Udah tenang aja Enggak Enggak Gak kualang angin Ini akan Nanti ini Ini sendiri malam Nanti akan dia Nongol sendiri Timbul sendiri lagi Dengan itu bisa loh Blub 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 gitu Iya Yaudah kalau emang gitu Gak apa-apa Percaya gue Percaya gue Ini berarti bisa Air ini bisa ini besi Apa Bisa besi Dia ini karena mengandung zat besi Jadi ketika air ini menempel ke besi Dia akan menambahkan besi Dia akan kembali sedikit 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 Oh konsepnya kayak bengkak Kayak bengkak Bengkak kan Bisa kan ini Kemes-kemes sendiri Itu bisa Ini bisa Boleh minggir sedikit Bima keren Coba Gelang gue Jatuh Mana tadi Nambah gen ini gen Nambah gen Kak ini Nambah Nambah ini Nambah Tadi nyanggai nih Gen Udah terasa nih Denyutnya Udah terasa Bani Ntar lihat Sebelum sama sesudah Ulang lagi nih Yang awalnya cuman gini doang nih Agak Ini yang dari tadi Dan tadi Dan tadi Masa sih Ntar coba Yang nonton ya lihat nih Terima kasih banyak Terima kasih agent K Ladies and gentlemen If you will Look right here Nih depan ini kadang sering banget nih Depan ini juga sering banget Bener Peras nih Ya ampun Nih depan ini ya Kita Coba Otomiha Otomiha Tahun balihin Harimolirigen Gak berani genceng-genceng dia Gak berani genceng-genceng dia Udah aman Aman ini Depan Insya Allah Pokoknya kalau di jalan sepi Ini depan gak akan nabrak apa-apa Ini tameng ini ya Tameng Bima ya Tameng Bima Tameng Jawa kurang kuat tadi Ya seenggaknya gini sih Sebenarnya Percaya gak percaya Ini seenggaknya tuh kayak Melindungi mobil lu tuh dari hal-hal goib Siap siap Jadi kan Takutnya mobil lu kerasukan setan Jadi transformer Oke Terima kasih Rigen Iya sama-sama Arief Pokoknya ini insya Allah Mobilnya nanti Laman ya Iya Untuk yang samping Untuk yang samping ini Rip Ini itu Akan ada efek samping Bengkak Kedalam sedikit Itu efek samping Hanya sementara Tapi nanti lama-lama Bisa Kalau gak gini Ntar lu pulang Coba lu main ke daerah Kuitang atau Senen sana Kuitang Iya Di sana itu ada salah seorang Namanya Pak Burhan Tabib mobil Dia tuh Cet Duko Jadi dia bisa Ketok magic sama Cet Duko Oh Kukira Tabib mobil Dia bisa Kalau misalkan masih gak Ini ya Gak Siap siap Terima kasih buat Arief Alvi Ansa Sudah mau mobilnya kita review Dan juga Kita Baca-bacain dengan Inian-inian Bima Semoga mobilnya baik-baik saja Semoga nanti rencana Untuk ganti mobilnya juga Segera terlaksana Dan mendapatkan mobil impian Yang Arief suka Terima kasih Terima kasih yang sudah menyaksikan Serif Sampai jumpa lagi di Serif Senangnya Regen Berotomotif Assalamualaikum Wr. Wb